Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya Kali ini saya mau berbagi resep cara membuat soup jamur atau mushroom soup Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Thank you Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Langkah pertama Disini saya sudah siapkan Ada jamur kancing Lalu ada susu UHT Yang full cream, bisa merek apa saja Kemudian disini saya ada creamer bubuk Bisa pakai creamer cair Kemudian ada 1 butir bawang bombay 1 sendok tepung terigu 1 sendok makan minyak goreng Kemudian ada 1 sendok butter Lalu disini saya ada black pepper atau merica hitam bisa diganti dengan merica biasa Kemudian ada garam 1 sendok teh 3 siung bawang putih Dan 1 batang daun bawang Langkah pertama Kita potong jamur Kita potong jamur Kita potong jamur Kemudian bawang putih kita cincang kemudian kita potong daun bawangnya mari kita membuat langkah pertama kita tuang minyak kemudian kita masukkan butter kemudian kita masukkan bawang bombe yang sudah kita cincang kita tumis sampai harum kalau sudah harum dan agak kekuningan kita masukkan bawang putih lalu diaduk kembali kemudian kita masukkan daun bawang hmmm wangi sekali teman-teman wangi butter dan bawang bombenya sudah kecium nih kemudian kita masukkan jamur yang sudah kita potong kemudian kita tumis sampai harum sekedar informasi teman-teman jamur mengandung banyak air kita tumis kita tumis sampai berubah warnanya menjadi agak hitam jangan kuatir teman-teman karena kalau kita menumis jamur yang tidak sampai berubah warna hitam itu rasanya tidak enak itu rasanya tidak enak jadi sama saja kita seperti makan tanah teman-teman kalau jamurnya tidak matang dengan sempurna jadi jadi usahakan kita menumisnya sampai benar-benar matang ya dan berubah warnanya kalau warna masih abu-abu itu rasanya tidak enak teman-teman rasanya seperti kita memakan tanah kemudian kita masukkan merita kabel keter lalu garam kemudian Kita aduk terus ya teman-teman, jangan khawatir, ini tidak gosong. Semakin warnanya hitam, itu semakin enak teman-teman. Warnanya sudah berubah teman-teman, dan sudah tercium baunya. Kemudian kita masukkan tepung terigu 1 sendok. Lalu kita aduk untuk menghilangkan rasa terigunya. Terigu di sini, untuk membuat mushroom soupnya menjadi creamy teman-teman. Lalu kita masukkan air atau chicken stock. Berhubung saya tidak ada chicken stock, saya hanya memakai air. Kita aduk. Saya memakai creamer baku. Krimer bubuk di sini teman-teman bisa diganti dengan creamer cair. Berhubung saya pakai creamer bubuk, lalu saya cairkan terlebih dahulu menggunakan susu segar. Lalu kita masukkan creamer yang sudah kita cairkan. Dan susu segarnya. Lalu kita aduk. Lalu kita aduk. Biar jamurnya menjadi halus atau dibiarkan seperti ini saja sesuai selera. Kita cairkan terlebih dahulu. Kita cek kekentalannya. Kalau yang suka lebih kental lagi bisa atau yang suka agak encer juga bisa. Ini dia teman-teman. Sudah jadi. Jadi. Kalau sudah matang. Lalu kita sajikan ke dalam mangkok. Sop jamur ini bisa dinikmati dengan roti. Roti. Ini dia teman-teman. Sop jamurnya sudah jadi. Rasanya sangat enak dan lezat. Sop jamur ini bisa dinikmati dengan roti yang sudah kita toast. Hmm. So yummy. Oke teman-teman. Cukup sampai disini dulu ya. Thank you for watching. And see you on my next video. Bye.